Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disclaimer dulu guys Video ini kami buat berdasarkan cerita tokoh Amangkurat I yang dituduh telah membunuh 5.000 ulama dan atas sanggahan dari pihak-pihak yang merasa cerita tersebut adalah sebuah pembelokan sejarah Tapi kejadian yang sebenar-benarnya terjadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui Wallahu'alam bisyawab Jekoners, sosok kontroversial Amangkurat I Raja Mataram Islam yang konon kabarnya telah membunuh 5.000 ulama dalam waktu 30 menit menjadi aib bagi kalangan masyarakat Mataram Menurut babat Ing Sengkala, pada tahun 1647 Masehi Amangkurat I memindahkan keraton dari kota Gede ke Peleret Sejak awal pemerintahannya, ia tidak segan membunuh para pejabat yang dianggap tidak patuh dan kurang menghormatinya Kesal dengan sikap kakaknya, Pangeran Alit memberontak dengan berbekal dukungan dari para ulama Pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan dan berakhir dengan terbunuhnya Pangeran Alit Setelah itu, Amangkurat I membantai ulama dan siapa saja yang dianggap merongrong kekuasanya Menurut laporan Richgloff van Gunz, Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1678-1681, sekitar 5.000 hingga 6.000 orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak dibantai Hingga akhirnya kerajaan Mataram dihancurkan oleh Trunojoyo bersama para pasukan dari Bugis dan bangsawan Mataram yang membelot Tapi Amangkurat I berhasil lolos dari kejaran pasukan Trunojoyo hingga akhirnya wafat dan dimakamkan di pemakaman Tegal Wangi Pekuncen Adiwerna, Tegal Tapi hal berbeda disampaikan oleh Gusti Imung keturunan Paku Buwono XII Raja Kraton Solo Gusti Imung mengatakan peristiwa Amangkurat I menghabisi ulama adalah itu tidak benar Pelurusan itu kan memang yang ini kan selalu dituding-tuding bahwa beliau ini memperlakukan ulama-ulama yang atau santri-santri dengan santri-santrinya tidak sesuai gitu Yang mana dituduh membunuh lima ribu, terus buktinya apa, itu dilakukan kapan, terus kuburannya dimana, lima ribu orang dalam waktu setengah jam itu algujunya Itu cacaipiroh ini kan jelas tidak benar Mungkin kalau menurut pemahaman saya mungkin ada ajaran yang itu tidak sesuai dengan kaitan Islam itu sendiri Karena kita kan kerajaan Islam Jadi menyimpang akhirnya ajaran itu dimusnahkan Nah dimusnahkan karena mungkin santrinya sudah banyak Ya pastinya santrinya itu bingung kan pada waktu itu mungkin ya terus bubar begitu Nah ini yang dimatikan itu adalah ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah agama Islam Namun ada kejadian mistis dan aneh sejak Amangkurat I dimakamkan di pemakaman Tegal Wangi Pekuncen Adiwerna Tegal, Jawa Tengah juga memiliki cerita lain Jenazahnya tidak pernah membusuk sejak Amangkurat I dimakamkan bahkan kuku dan rambutnya semakin memaanjang seperti layaknya masih hidup KRT Fatih Wirahadi Ningrat dalam sebuah tayangan bersama Gus Fuad Pleret di channel Youtube Mengatakan bukan hanya tidak membusuk, malahan jenazah seperti hidup karena kuku dan rambutnya juga masih tumbuh dan memanjang Amangkurat I deframing membunuh lima ribu ulama Sekarang nyari ulama seribu yang benar-benar alim itu susahnya setengah malam Apalagi lima ribu di jaman dulu Di jaman itu ya kan ya penduduk masih berapa ya kan Tapi ingat Amangkurat I yang defitnah ini justru Allah menunjukkan kebenaran Jasad beliau dengan pakaian raja masih utuh, berbau harum ya kan Dan setiap surah kalau tidak salah sebelum dikuburkan ya kan Itu sekian ratus tahun ya kan rambutnya memanjang, kukuhnya memanjang Dan diseka, di ritual, di prosesi, di mandi apa, dipersihkan gitu Sampai kemudian akhirnya agar tidak menjadi Tahun berapa itu? 1987 Baru kalau tidak salah beliau itu dimakamkan secara islami Sebelumnya beliau tetap utuh sebagai seorang raja dan apa namanya Utuh tidak mengalami pembusukan, harum ya kan Raja Amangkurat I yang defitnah katanya membunuh Hal itu juga dikatakan juru kunci pemakaman Tegal Arum Agus Soleh Ia menceritakan cerita tersebut masih berlangsung turun-temurun Dan diceritakan pula oleh kakeknya yang juga menjadi juru kunci dua generasi di atasnya Jadi konon dulu jenazahnya tidak dikijing, ditutup batu nisan Tapi hanya ditutup dengan kaca saja Jadi setiap tahun dari keraton Solo datang dan melakukan pemotongan rambut dan kuku Jelas Agus seperti dikutip dari Tribun Jogja Pada tahun 1960-an atas pertimbangan dari keraton Kasunanan Surakarta Serta para tokoh agama akhirnya mereka sepakat untuk menutup secara permanen makam Amangkurat I dengan batu nisan Sejak penutupan makam yang salah satu tujuannya agar tidak terjadi kemusyrikan tersebut Maka tradisi potong rambut dan kuku oleh keraton Surakarta sudah tidak berlangsung lagi Kakek saya yang masih di masanya, kalau saya sendiri tidak melihat langsung karena tahun segitu belum lahir Walau alam semua kembali ke kepercayaan masing-masing, tambah Agus Walaupun begitu, hingga kini kesunanan Surakarta masih tetap memberikan penghormatan kepada makam leluhurnya Dengan menggelar jamasan setiap tahunnya di bulan Suro dalam penanggalan Jawa Amangkurat I dalam sejarahnya adalah Raja Mataram Islam yang merupakan putra dari Sultan Agung Dan naik tahta sejak 1646 Pada akhir pemerintahannya yang banyak dipenuhi pemerontakan Akhirnya dia digulingkan oleh Trunajaya dan putra mahkotanya yang kelak menjadi Amangkurat II Dia yang kalah kemudian melakukan perjalanan ke barat dengan tujuan meminta bantuan VOC di Batavia Namun karena faktor kesehatan dan umur dia kemudian meninggal dalam perjalanan Atas wasiatnya pula dia kemudian dimakamkan di Tegal Arum berdampingan dengan guru sekaligus pengasuhnya Di masa kecil Tumenggung dan Upaya atau Ki Ageng Lembah Manah Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru dan menghibur Jekonars Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton